Perusahaan di bidang cyber security, Kaspersky, mengungkapkan bahwa serangan yang menargetkan perangkat seluler terus meningkat. Menurut catatan Kaspersky, sepanjang tahun 2023, jumlah serangan terhadap perangkat seluler mencapai hampir 33,8 juta serangan, atau melonjak 52 persen dari 22,26 juta serangan pada tahun 2022. Kaspersky juga membeberkan bahwa ancaman paling umum terhadap perangkat seluler adalah ador. Ancaman berupa perangkat lunak yang menampilkan iklan pop-up yang tidak diinginkan ini mencakup 40,8 persen dari seluruh ancaman yang terdeteksi. Terkait sumbernya, ancaman seluler seringkali didistribusikan para penjahat cyber melalui toko aplikasi resmi dan tidak resmi. Pada tahun 2023, para ahli Kaspersky mengamati banyak aplikasi berbahaya yang menyusup ke Google Play. Salah satu penyamaran paling umum adalah aplikasi investasi palsu. Aplikasi ini memanfaatkan taktik rekayasa sosial atau social engineering untuk mengekstraksi data pribadi, terutama nomor telepon dan nama lengkap. Data ini lalu ditambahkan ke database yang digunakan untuk penipuan via telepon. Vektor serangan lainnya yang diamati adalah modifikasi WhatsApp dan Telegram yang dirancang untuk mencuri data pengguna. Untuk melindungi diri Anda dari ancaman seluler, Kaspersky merekomendasikan beberapa langkah pencegahan. 1. Unduh aplikasi seluler hanya dari toko aplikasi resmi, seperti Apple App Store, Google Play, atau Amazon App Store. 2. Periksa izin aplikasi yang Anda gunakan dan pikirkan baik-baik sebelum memberikan izin terhadap suatu aplikasi, terutama jika menyangkut izin berisiko tinggi seperti layanan aksesibilitas. 3. Manfaatkan solusi keamanan guna mendeteksi aplikasi dan adwar berbahaya, sebelum aplikasi tersebut mulai berperilaku buruk di perangkat Anda. 4. Segera perbarui sistem operasi dan aplikasi penting Anda saat pembaruan tersedia. Terima kasih telah menonton!